Jika kamu tidak pernah ingin dikritik demi kebaikan, sebaiknya kamu jangan melakukan sesuatu yang baru. Hidup terlalu singkat untuk bergaul dengan orang-orang yang tidak punya akal. Ya, dia adalah Jeff Bezos, pendiri serta CEO Amazon.com, serta seorang pengusaha yang dikatakan berperan penting dalam pertumbuhan e-commerce di dunia. Lalu, bagaimana jadinya orang dengan masa kecil yang sangat sederhana berhasil menjadi orang paling kaya di dunia? Kisah ini dimulai dari 25 tahunan yang lalu. Jeff Bezos lahir pada tanggal 12 Januari 1964 di Albuquerque, New Mexico, Amerika Serikat. Sebagai Jeffrey Preston Jerkinson, ayah kandungnya sendiri adalah Ted Jerkinson, serta ibunya adalah Jacqueline Gis. Saat itu, kedua orang tua Jeffrey ini menikah muda dan hidup dengan kesulitan. Pernikahan orang tua Jeffrey ini tidak lebih dari 2 tahun, dan di umurnya yang ke-17 bulan, ibunya bercerai dengan Ted Jerkinson. 1962 seorang laki-laki dari Kuba yang hanya mengenal satu kata dalam bahasa Inggris hamburger yang tiba di Miami, di mana ditempatkan di perkampungan khusus untuk menyelamatkan anak-anak terlantar dan siap diadopsi. Anak-anak ini yang nantinya dikenal sebagai operasi Peter Pan dan Miguel Bezos adalah salah satunya. Singkat cerita, 1968 Gis dipertemukan dengan Miguel dan keduanya menikah. Dan pada usia 4 tahun, Jeffrey Preston Jerkinson berubah namanya menjadi Jeffrey Preston Bezos atau Jeff Bezos. Masa-masa muda, Jeff Bezos dihabiskan bekerja di berbagai perusahaan. Disinilah jiwa bisnisnya mulai muncul. Satu dari banyaknya pekerjaan yang ia geluti, ada sebuah perusahaan finansial bernama Dishow Company, di mana Jeff dipercaya oleh David Shaw, pendiri dari perusahaan tersebut sebagai Senior Vice President. Namun, 1994 sebelum ia keluar dari perusahaan yang memberikan banyak pelajaran dan jiwa bisnis ini, ia menemui orang yang paling dihormatinya. Saya pergi ke bos saya, David Shaw, dan mengatakan kepadanya bahwa saya ingin memulai sebuah perusahaan dengan menjual buku di internet. Dia kemudian mengajakku berjalan-jalan di sekitar Central Park, mendengarkan saya dengan seksama dan akhirnya berkata, itu terdengar seperti ide yang sangat bagus, tetapi itu akan menjadi ide yang lebih menarik bagi seseorang yang belum memiliki pekerjaan yang bagus. Logika tersebut masuk akal bagi Jeff. Sebelum membuat keputusan akhir, Jeff tidak berpikir ia akan menyesal jika mencobanya dan gagal. Tetapi Jeff akhirnya akan selalu dihantui oleh keputusan jika ia tidak mencobanya sama sekali. Lalu, ia mendirikan Amazon. Ada cerita menarik sebelum terjadinya nama Amazon. Saat itu, Jeff akhirnya bertekad dan melihat peluang karena belum ada perusahaan buku yang berbasis internet dalam penjualannya. Jeff sempat hampir menggunakan nama Kedabra sebagai identitas perusahaan. Namun, karena sang pengacara salah mengucapkan kata yang berarti bangkai, maka Jeff memikirkan menamai ulang perusahaannya tersebut. Dan kelak perusahaan ini akan dikenal sebagai Amazon. Filosofi dari sebuah kekaguman Jeff terhadap sungai terbesar yang ada di Brazil. Ia berharap perusahaan yang ia bangun akan sama besarnya dengan sungai tersebut. Dari balik rumah kecil, ia Jeff dan Mackenzie Bezos serta satu orang temannya mulai merangkai mimpi-mimpi tersebut. Tahun 1995 merupakan hari-hari yang sangat menyibukan bagi Jeff. Namun, ia mempercayai bahwa perusahaan berbasis internet akan berkembang dan menjadi pilihan lebih luas kepada pelanggan di masa mendatang. Di awal merintisnya, Amazon tidak secepat yang ia kira. Selalu saja ada masalah dan ini sangat membuat Jeff stres dan frustasi. Tapi baiknya Jeff tidak berhenti berinovasi. Ia memiliki cara unik dalam memimpin sebuah perusahaan. Dan pertumbuhan Amazon mulai pesat adalah tahun 1996 tidak main-main saat itu. Amazon bahkan pindah beberapa kali karena gudang yang digunakan sudah penuh akan buku. Tapi dari mana semua buku ini berasal? Singkatnya, kalau di era milenial sekarang disebutnya sebagai sistem reseller. Perusahaan ini memesan buku setiap perharinya kepada si penyalur utama yaitu Ingrem dan Becker Tyler, ditambah ke beberapa penerbit. Bahkan di 1996, tepatnya bulan Desember, Amazon tidak hanya memesan buku dalam jumlah ratusan, akan tetapi kurang lebih lima ribuan buku perharinya. Sederhananya, Amazon dahulu hanya perusahaan daring yang menjual buku secara retail di internet dan diambil dari pemasok utama. Jeff membranding perusahaannya agar bernilai dan berbeda dengan para pesaing. Sampai puncaknya, Amazon berhasil menjadi perusahaan terbuka masuk dalam bursa efek dunia. Amazon.com memulai sebagai toko buku daring sederhana dan kini sudah menjadi toko serba ada. Karena cara yang dilakukan Bezos cukup menjengangkan. Ia mengakui sisi perusahaan-perusahaan lain yang sedang bertumbuh. Karena seperti yang kita tahu, Jeff selalu tertarik dengan startup yang berbasis kepada kepuasan pelanggan. Sampai saat ini, dalam circle Amazon telah tersedia berbagai macam media, seperti smart speaker, musik e-commerce, streaming service, movie review, e-reader, cold storage, gaming, logistic service, payment, bahkan audiobook. Amazon masuk ke semua lini. Nah, buah dari kerja keras itu, kini Jeff Bezos berada di urutan pertama sebagai miliarder paling kaya di dunia menggeser Bill Gates ke posisi 2. Dan selain miliarder, ia juga seorang filiantropis yang membuat uangnya semakin bermanfaat bagi semua. Jika Elon Musk punya SpaceX, maka Jeff Bezos memiliki Blue Origin. Banyak orang yang membicarakan kesuksesan Bezos. Banyak pula yang mengatakan sebagai seorang pria yang sukses dengan aset miliaran dolar. Namun, sebagai seseorang yang memulai segalanya dari nol dengan usaha, kerja keras, konsistensi, dan waktu yang panjang hingga jatuh bangun Amazon, ada beberapa nilai yang bisa kita pelajari dari perkataannya. Jangan takut terhadap risiko. Mari kita ingat bahwa tidak ada satupun keringat yang akan berakhir sia-sia. Dan segala sesuatu yang dihadapi saat ini adalah media pembelajaran baru. Walaupun hanya berupa kegiatan membalikan sebuah burger. Jeff Bezos Thanks telah menonton video kami and think creatively.